Pada peringatan hari Bakti Adiaksa tahun 2018, Kejaksaan Negeri Sambas terus berupaya memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk memberikan rasa percaya masyarakat akan kinerja kejaksaan. Untuk membantu masyarakat Kabupaten Sambas yang memerlukan transfusi darah, Kamis 19 Juli 2018, pada peringatan hari Bakti Adiaksa ke-58 dan hari ulang tahun IAD ke-18, Kejaksaan Negeri Sambas menggelar kegiatan donor darah di kantor Kejaksaan Negeri Sambas. Satini M. Kandi, selaku Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau disingkat IAD, saat diwawancarai mengatakan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai petunjuk IAD pusat. Kegiatan donor darah ini diikuti seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sambas dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang memerlukan bantuan darah. Pada hari ini, Kamis 19 Juli 2018, dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-58 dan HUD IAD ke-18 tahun 2018 dengan tema Satukan Hati, Siapkan Generasi Penerus Negeri. Kejaksaan Negeri Sambas berserta pengurus serta anggota IAD Daerah Sambas dan cabang pemangkat. melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah yang diikuti oleh pegawai Kejaksaan Negeri Sambas, ibu-ibu IAD Daerah Sambas, dan juga dari masyarakat. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang juga dilaksanakan oleh IAD pusat yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan rasa kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan darah. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sambas pada umumnya. Terima kasih. Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Setio Yoga Siswantoro, saat diwawancari CSMTV, sangat mengapresiasi kegiatan donor darah yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Sambas. Menurut Yoga, donor darah yang ia lakukan sebagai bentuk partisipasi Pengadilan Negeri Sambas dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-58, apalagi kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat untuk kemanusiaan. Ini adalah bentuk partisipasi kami, orang besar Pengadilan Negeri Sambas, selalu mencerut serta memperingati Hari Bakti Adiaksa di akhir ke-58 tahun 2018. Semoga kita sebaliknya bermanfaat untuk kemanusiaan. Terima kasih. Dari pantauan CSMTV, tampak Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Muhammad Kandi dan Pegawai Kejaksaan Negeri Sambas melakukan donor darah, sehingga suasana Kak Keraban benar-benar terasa. Tampak pula Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Setio Yoga Siswantoro, turut berpartisipasi melakukan donor darah ini. Tim Liputan CSMTV melaporkan. IAD Daerah Sambas Yes! Yes! Yes!